Bismillahirrahmanirrahim Tapi usahakan jangan nikah ketika bulan syaban Boleh, boleh Anda lihat banyak orang nikah bulan syaban Gak apa-apa Tapi hati-hati dengan bulan Ramadan Oke, kalau pengantin baru ini Siang hari kalau bisa suaminya ikhtikah di masjid Siang hari ikhtikah di masjid Karena godaan pengantin baru berat Jangan itu Pengantin lama aja Ketika Ramadan itu digoda Ujiannya itu disitu Istrimu Masya Allah Istrinya dia halal Tapi di siang hari gak boleh disentuh Gak boleh digaul Maka itu ujian Bagaimana dengan perempuan ini Lebih baik ikhtikah di masjid Ya kalau ikhtikah di masjid Kalau kau ingin ikhtikah berdua sama suamimu Gak apa-apa Berkaitan dengan pengantin baru Gak ada masalah Kita sedang mencari Laylatul Qadar Dan menghidupkan Laylatul Qadar itu dengan sholat Bukan dengan yang lainnya Ketika kau di rumah Maka yang orang-orang yang ikhtikah itu kan gak boleh pulang Allah mengatakan Walatubashiruhunna wa'antum'akifuna Filmasajid Jangan kalian menggauli istri kalian Dalam kondisi ikhtikah di masjid Jadi ikhtikah di masjid Abis tawai pulang Ketemu sama istrinya sebentar Balik lagi Ikhtikah gak kayak gitu Gak boleh orang ikhtikah Dan dulu ikhtikahnya Para wanita di masjid itu Pakai tenda-tenda Jadi di masjid Nabawi itu Ada tenda-tenda kecil Disitu para istri Nabi beri ikhtikah R.A.W.T Dan pernah suatu hari Nabi bikin tenda di masjid Lalu dia lihat Ada banyak tenda-tenda kecil Di sebelah tenda beliau Ini tendanya siapa nih Tendanya Aisyah Tendanya Zainab Tendanya Fulan Oh kata Nabi Kalian ingin kebaikan Kata dia Dengan cara kayak gini Akhirnya Nabi tidak ikhtikah Karena ada niat Untuk dekat sama Nabi mereka Bukan untuk ikhtikah yang sebenarnya Akhirnya Nabi tidak ikhtikah pada waktu itu Dan diganti di bulan syawal pada waktu itu Lalu ada niat Bukan untuk ikhtikah yang sebenarnya